Intro Gubernur Jambi Zumi Zola memulai start jalan sehat dalam puncakup Provinsi Jambi ke-61 di lapangan kantor Gubernur Jambi. Turut hadir wakil Kapolda Jambi, Kompenspol Ahmad Haidar. Jalan sehat diikuti para pegawai di pemerintahan Provinsi Jambi, guru, siswa-siswi, dan ribuan masyarakat Jambi. Acara jalan sehat berlangsung meriah. Tidak hanya jalan sehat, pemerintah Provinsi Jambi juga meninjau pasar tani yang menyediakan beragam hasil pertanian baik dari kota maupun kabupaten. Pemerintah Provinsi Jambi juga mengadakan lomba tarik tambang, lomba karung, dan panjat pinang 61 batang. Dalam acara tersebut, Gubernur Jambi juga memberikan penghargaan untuk guru berprestasi, dollar price umroh, sepeda motor, dan berbagai macam hadiah menarik lainnya. Gubernur Jambi berterima kasih kepada semua masyarakat yang ikut membantu membangun Provinsi Jambi menjadi lebih baik. Kegiatan ini ada di lapangan, ada apa namanya, pasar tani, yaitu dari 11 kabupaten kota hadu di sana. Itu memberikan apa, namanya menjual kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih murah di pasar. Dan ini sudah habis semuanya. Dan kemudian juga ada lelang. Nah lelang ini menarik, tadi itu ada dengan madu ya. Madu yang kita lelang itu sudah dapat sekali dibeli nilainya 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Dan total-totalnya itu dari belasan komoditas itu mencapai 20 miliar totalnya. Itu durangan lelang, itu semua Jambi punya. Dari Jambi, Nurani Ulan Sari, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Jambi, 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 Jambi.